Intro Suasana Kompleks Asrama Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pasca kejadian dugaan bunuh diri terpantau sepi. Tak banyak aktivitas yang nampak di area gedung berlantai 4 tersebut, hanya ada beberapa mahasiswi penghuni asrama Unires yang masih terlihat berlalu lalang. Pada Senin pagi, salah satu penghuni asrama tersebut bernama Syakirah Meandra Kadisa Febriana, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ditemukan meninggal dunia di halaman belakang sayap kanan gedung. Berdasarkan keterangan sejumlah penghuni asrama, pada saat kejadian sempat mendengar suara seperti benda jatuh, namun saat ditanya soal kedekatan korban dengan penghuni lainnya, tak banyak yang mengenal korban dengan baik. Muncul dugaan yang didasarkan dari keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, korban sengaja mengakhiri hidupnya lantaran depresi. Saya ada di kamar, cuma kan sudah di latihan 4, saya di latihan 3. Terus emang sempat mendengar suara benda jatuh, terus waktu saya keluar itu ternyata tinggal bekasnya aja sih, kaya saya nggak melihat gimana prosesnya, ataupun melihat korbannya, cuma lihat bekasnya aja. Sekilas aja itu anaknya itu seperti apa? Ya maksudnya kayak seperti orang pada umumnya, nggak ada gimana-gimana nggak sih? Saya sih tadi pagi, kebetulan saya tuh ada kursus bahasa Inggris kan, tadi pagi semua anak keterangan tuh ada kursus bahasa Inggris jam 7. Tapi saya nggak terlalu dengar apa-apa, cuma ya emang baunya anjir banget, cuma nggak tahu dengar apa-apa. Kenal nggak sih sama korban? Kalau saya kenal enggak sih, karena Bidaprodi nggak kenal gitu pak. Dari sejumlah keterangan yang ada, diduga korban yang masih berusia 18 tahun tersebut, tewas usai melompat dari lantai 4 gedung asrama. Korban yang merupakan warga bandar Lampung tersebut, diketahui adalah mahasiswa ilmu komunikasi UMJ semester 1. Terkait motif dan kronologi kejadian, hingga kini kasus tersebut masih ditangani oleh polsekasihan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV